Intro Erlina terdakwa penggelapan yang tengah menjalani proses hukum di pengadilan negeri Batam pada 14 November 2018 akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah kepala lembaga permasyarakatan perempuan Batam membebaskan dirinya karena masa penahanannya melebihi ketentuan KUHP yakni 121 hari hal ini terlihat ketika terdakwa Erlina keluar dari lapas perempuan Batam didampingi oleh penasehat hukumnya Manuel P. Tampobolon serta petugas lapas yang hendak mengantarkannya ke pihak pengadilan negeri Batam karena masa penahanan dari majelis hakim sampai perpanjangan penahanan pertama oleh ketua pengadilan tinggi Pekanbaru masih melebihi ketentuan KUHP setelah melakukan perhitungan masa tahanan terdakwa sesuai dengan surat penetapan yang mereka terima dari pengadilan selain itu Agustina juga menjelaskan bahwa pembebasan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHP karena pihak pengadilan tidak mengindahkan pemberitahuan dari pihak lapas terkait masa berakhirnya penahanan terhadap Erlina oke ada pembohonan untuk perbaikan ya Pak ya tadi ya diajukan ke kami, dikasih ke kami lagi pembohonan tapi pihak pengajaran minta tetap dibebaskan ya kami selaku penahan, kami kembalikan ke penahanan kan adanya di pengadilan kalau kami kan hanya dititipkan di lapas ini tadi saya coba cek Bisa bebas demi hukum dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya Erlina terpaksa menelan pil pahit lantaran Ketua PN Batam dan Majelis Hakim yang mengadili Erlina tidak setuju dengan pembebasan tersebut meski sudah diatur dalam KUHP Ketua PN Batam dan Majelis Hakim tetap bersikeras untuk menjebloskan Erlina ke penjara dengan alasan akan ada penetapan perpanjangan penahanan kedua dari pengadilan tinggi pekan baru dan parahnya lagi Majelis Hakim menggunakan kewenangan yang melampaui batas serta menabrak ketentuan KUHP untuk tetap memenjarakan Erlina di tempat yang sama Manuel Petampu Bolon selaku penasehat hukum Erlina mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menempuh jalur hukum demi membela hak-hak kliennya tidak menutup kemungkinan perbuatan Hakim PN Batam yang diduga tak lagi mengacu kepada KUHP akan diadukan sampai ke tingkat yang lebih tinggi dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Riang Hepat melaporkan